Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 6 Bagian 11 Seng Adipati Wirosobo tampak marah sekali. Tubuhnya yang tinggi besar itu tampak semakin kokoh, wajahnya yang penuh berwok itu berubah kemerahan, matanya yang lebar terbelalak menonjol seolah hendak keluar dari peluputnya, tangan kirinya memuntir kumisnya yang sekepal sebelah. Babo-Babo keparat Andika kalah oleh murid Bagawan Sidik Paningal, Paman Bagawan Jaladara, bahkan Pecut Sakti Bajra Kirana telah dirampas oleh pemuda itu. Siapa namanya? Sutejo Seng Bagawan Jaladara menundukkan mukanya. Sesungguhnya saya tidak seharusnya kalah oleh Sutejo anak Mas Adipati. Bagaimanapun dia adalah murid keponakan saya sendiri dan ilmu kami sealiran. Akan tetapi agaknya dia telah mendapat dukungan dari Bapak Guru Lersi Limut Manik sehingga dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Maafkan bahwa saya terpaksa tidak mampu mempertahankan Pecut Sakti Bajra Kirana, celaka Seng Adipati mengebrak meja di depannya sehingga ruangan itu tergetar. Seorang laki-laki berusia sepantar dengan Seng Adipati, yaitu kurang lebih 45 tahun, yang berwajah tampan dan bersikap gagah dan tenang, yang ikut pula menghadap di situ bernama Ki Warok Petak dan Ki Bakakroda, mengangkat mukanya dan menyembah kepada Seng Adipati. Ampunkan hamba kalau berani mengajukan usul, Gusti Adipati. Hamba kira sekarang belum terlambat. Karena yang merampas Pecut Sakti itu adalah murid Seng Bagawan Sidik Paningal, tentu Pecut itu dibawa ke Gunung Kawi oleh pemuda bernama Sutejo itu. Belum terlambat bagi kita untuk mengejarnya menyusul dan merampasnya kembali, sekalian memberi hajaran kepada Bagawan Sidik Paningal dan muridnya. Kalau hamba pergi bersama Paman Bagawan Jaladara, Kakang Warok Petak dan Kakang Bakakroda, mustahil kami tidak akan dapat mengalahkan mereka, Seng Adipati mengangguk-angguk. Pembicara itu adalah Tumanggung Janur Mendo, jagoan nomor satu dari Wirosobo yang memiliki kesaktian tinggi dan dapat diandalkan. Kalau dia yang pergi, Seng Adipati yakin akan memperoleh hasil. Bagus sekali, Adi Tumanggung Janur Mendo. Agaknya hanya Andi kalah yang menjadi tumpuan harapan kami untuk mendapatkan kembali pecut bajerah kirana itu dan memberi. Pelajaran kepada Bagawan Sidik Paningal dia tidak mau menuruti kehendak kami membantu Wirosobo. Biar dia tahu bahwa kadipatan Wirosobo tidak boleh dibuat main-main. Untuk memperkuat kedudukanmu, terimalah keris pusaka Jalu Sarpo ini. Pusaka ini menjadi milikmu dan pergunakan sesuka hatimu untuk mengakhiri hidup Bagawan Sidik Paningal Tumanggung Janur Mendo bergerak mengaturkan sebah dan menerima pusaka sambil mengaturkan terima kasih. Keris Jalu Sarpo adalah sebatang keris lurus yang ampuh sekali karena mengandung racun yang mematikan. Setelah mendapat restu dari Seng Adipati Wirosobo dan mengadakan persiapan, berangkatlah empat orang itu. Tumenggung Janur Mendo, Bagawan Jaladara, Kiwarok Petak dan Kibakakroda. Mereka menunggang empat ekor kuda pilihan dan mereka membalapkan kuda mereka menuju ke lereng Gunung Kawi. Bagawan Sidik Paningal menghela napai dalam. Sebagai seorang pertapa yang sudah tajam dan peka perasaannya, pada pagi hari itu dia merasa hatinya amat tidak tenang. Jantungnya berdebar tanpa sebab dan dia maklum bahwa hal ini merupakan tanda bahwa akan ada sesuatu yang tidak baik menimpa dirinya. Mukanya yang biasanya berseri itu kini tampak muram dan berulang kali dia, menghela napas panjang, lalu diam-diam dia membisikkan doa kehadirat ilahi menyerahkan diri sebulatnya kepada kehendak yang maha kuasa. Seorang manusia, siapapun adanya dia, tidak dapat mengubah apa yang sudah dikehendaki yang maha kuasa, pikirnya dan dengan pikiran ini dia pun menyerah dan hatinya menjadi tenang kembali. Dia kini berada seorang diri di padepokannya. Dia tidak mempunyai seorang pun cantrik. Biasanya dia hidup berdua saja dengan muridnya yang sudah dianggap sebagai puterannya sendiri, yaitu Sutejo. Semenjak Sutejo pergi, dia pun hidup seorang diri dan pagi hari itu dia melaksanakan tugas sehari-hari seperti biasa. Setelah mengisi kolam air di tempat pemandian dan dapur, dia pun memasak air untuk membuat minuman air teh. Apakah muridnya hari ini akan pulang? Pikiran yang menjadi harapannya ini menyelinap dalam hatinya. Muridnya mempunyai tugas penting, yaitu merampas kembali pecut sakti bajerakirana dari tangan bagawan jala darah. Dia yakin bahwa kini Sutejo tidak akan kalah kalau melawan bagawan jala darah karena muridnya itu telah dibekali aji gelap musti. Dia mengharapkan mudah-mudahan muridnya itu sudah mampu merampas kembali pecut sakti bajerakirana untuk dikembalikan kepada gurunya, resi limut manik di puncak gunung Semeru. Bagawan Sidik Paningal menuangkan air teh panas dari poci ke dalam cangkir tiba-tiba dia menghentikan gerakannya itu dan meletakkan kembali poci air teh ke atas meja di depannya. Matanya menatap ke arah depan pondoknya. Dia mendengar derap kaki kuda yang mendatangi pondoknya. Perasaannya menjadi semakin tidak enak. Dia bangkit berdiri lalu melangkah menuju keluar. Empat orang penunggang kuda itu berhenti di depan pondok. Mereka masih duduk di punggung kuda dan mereka semua memandang ke arah pintu pondok dari mana Bagawan Sidik Paningal muncul. Pendeta ini mengerutkan alisnya ketika mengenal siapa yang datang. Bagawan Jaladara, Kiwarok Petak, Baka Kroda, dan seorang laki-laki gagah perkasa dan tampan berusia sekitar 45 tahun yang tidak dikenalnya. Adi Jaladara, Andika datang lagi tegur Bagawan Sidik Paningal kepada adik seperguruannya itu. Kakang Sidik Paningal, sudah ku katakan kepadamu bahwa aku akan datang lagi dan kalau sekarang Andika masih juga belum menurut untuk meninggalkan agama Islam dan membantu kadipatan Wirosobo, terpaksa aku akan membunuhmu. Bagawan Sidik Paningal memandang adik seperguruannya dengan sinar matlah, tajam namun lembut, lalu dia menggelengkan kepalanya. Apapun yang terjadi, aku yang sedang mempelajari agama Islam tidak akan meninggalkan agama baru itu, dan aku tidak akan membantu kadipatan Wirosobo kalau kadipatan itu hendak memberontak terhadap Mataram. Tentang Adika hendak membunuhku, nyawaku bukan berada di tanganmu, Adi Jaladara, melainkan di tangan Hiang Widi. Babo-babo, kalau begitu kami akan mengantar nyawamu kata Bagawan Jaladara sambil mengamangkan tongkat hitamnya. Melihat ini Bagawan Sidik Paningal melompat keluar karena dia tidak ingin menghadapi perkelahian di dalam pondoknya. Empat orang itu pun berlompatan turun dari kuda mereka dan menambatkan kuda mereka di batang pohon yang tumbuh di depan pondok itu. Kakang Sidik Paningal, bersiaplah untuk mempus bentak Bagawan Jaladara dan dia menerjang ke depan dengan tongkat hitamnya. Bagawan Sidik Paningal merasa lega bahwa Bagawan Jaladara tidak mengeluarkan pecut sakti Bajrakirana. Kemana kah pecut itu, pikirnya? Apakah Sutejo telah berhasil merampasnya? Kalau pecut itu masih berada pada Bagawan Jaladara, tentu sudah dikeluarkan untuk menundukannya dan dia tidak akan berani melawan. Akan tetapi Bagawan Jaladara tidak mengeluarkan pecut itu, sebaliknya menyerang dengan tongkat hitamnya. Karena dia maklum betapa dasyatnya tongkat itu, Bagawan Sidik Paningal lalu melolos kain pengikat kapalannya yang berwarna kuning. Ketika tongkat menyambar ke arah kepalanya, dia pun menangkis dengan kebutan kain kuning itu. Nguut, dos hebat sekali pertemuan antara kedua senjata yang mengandung tenaga sakti itu. Akan tetapi karena memang Bagawan Jaladara masih tidak mampu menandingi kakak seperguruannya, tubuhnya terdorong ke belakang dan terhuyung. Paman Bagawan Jaladara, serahkan dia kepada ku tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan tumenggung janur mendoa telah melompat ke depan. Gerakannya tangkas sekali dan tumenggung yang gagah perkasa itu kini telah berhadapanan dengan Bagawan Sidik Paningal. Pertapa ini memandang dengan ragu karena dia belum mengenal orang ini. Karena merasa tidak semestinya berkelahi melawan orang yang sama sekali tidak dikenalnya, maka dia pun bertanya dengan suara tenang. Siapakah Andika, Kisanak dan mengapa mencampuri urusan antara dua orang kakak beradik yang tidak ada sangkut pelautnya dengan mutu mengung janur mendoa tersenyum dan menjawab dengan lantang. Bagawan Sidik Paningal aku adalah tumenggung janur mendoa, utusan Seng Adipati Wirosobo. Menyerahlah Handika untuk ku bawa menghadap Seng Adipati, daripada aku harus terpaksa mempergunakan kekerasan terhadap dirimu. Mengertilah kini Bagawan Sidik Paningal bahwa dia berhadapan dengan seorang jagoan Wirosobo. HMMM, mengapa aku harus pergi menghadap Seng Adipati Wirosobo? Aku tidak mempunyai urusan dengan beliau Bagawan Sidik Paningal. Ingatlah bahwa Andika berasal dari daerah Wirosobo, berarti Andika adalah Kawula Wirosobo. Oleh karena itu Adipati berhak memanggil Kawulanya yang manapun juga, dan sudah menjadi kewajibanmu sebagai Kawula Wirosobo untuk datang menghadap apabila dipanggil. Aku tahu bahwa aku dipanggil hanya untuk membantu Wirosobo yang hendak memberontak terhadap Mataram. Aku tidak mau terlibat dalam perang pemberontakan, karena itu sekali lagi aku tegaskan bahwa aku tidak mau menghadap Kadipatan Wirosobo. Kalian mau apa? Babo-babo. Ketahuilah, Bagawan Sidik Paningal bahwa semua purboa sesuanya telah diserahkan ke dalam tanganku. Kalau engkau membangkang, terpaksa dikawakan ku tangkap dan ku seret menghadap Seng Adipati Bagawan Sidik Paningal mengerutkan alisnya. Karena dia sudah yakin kini bahwa Bagawan Jaladara tidak membawa pecut bajerah kirana, maka timbul ketabahan dalam hatinya. Dia tidak takut menghadapi mereka semua. Tumenggung Janur Mendo, cobalah kalau Wandika memang mampu menangkap aku tumenggung yang gagah perkasa itu lalu memasang kuda-kuda, kedua kakinya terpentang lebar, yang kiri di depan, yang kanan di belakang agak ditekuk kulutnya, kedua lengannya dikembangkan, kemudian mulutnya berseru, sambutlah. Aura kedua tangan itu lalu dirangkap menyembah di depan dada dan tiba, tiba tangan kanannya meluncur depan dibarengi kaki kanannya yang melangkah lebar ke depan. Telapak tangan kanan didorongkan ke depan dan ada angin dasyat menyambar ganas ke arah tubuh Bagawan Sidik Paningal. Seng Bagawan mengenal pukulan ampuh, maka dia pun cepat mengelak dengan gerakan kaki ke samping, tubuhnya condong ke kiri mengelak dan ketika pukulan itu lewat di samping tubuhnya, dia pun membalas dengan pukulan tangan yang terbuka ke arah lambung lawan. Namun, Seng Tumenggung Janur Mendo ternyata begitu tangkas sekali. Begitu pukulannya luput lengan kanan itu sudah ditekuk dan membuang ke samping sebagai tangkisan sehingga ketika tangan kiri Bagawan Sidik Paningal datang memukul, tangan itu tertangkis oleh tangan kanan Tumenggung Janur Mendo. Bagian 12 pada saat itu tampak sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu di situ telah berdiri Sutejo dengan pecut sakti bajerakirana di tangan. Sepasang mata pemuda itu terbelalak dan dia berseru nyaring, apa yang terjadi di sini? Apa yang kalian lakukan di sini melihat munculnya pemuda ini, Bagawan Jaladara yang cerdik itu cepat memegang bunggung baju Bagawan Sidik Paningal dan membantu pendekta yang sudah lemah itu untuk berdiri. Sutejo, jangan bergerak dan cepat serahkan pecut itu kepadaku atau, aku akan membunuh Kakang Sidik Paningal lebih dulu tongkat hitam di tangannya ditempelkan ke kepala Bagawan Sidik Paningal. Sutejo memandang dan terkejut sekali, karena sekali pandang saja tahulah dia akan keadaan gurunya yang agaknya demikian lemah dan terluka parah, luka sebelah dalam tubuhnya karena tidak berdarah. Apa yang kalian lakukan terhadap Bapak Guru katanya dengan gelisah ketika dia melihat keadaan Bagawan Sidik Paningal. Kami akan membunuhnya kalau engkau tidak segera menyerahkan pecut bajerakirana kepada kami kembali Bagawan Jaladara membentak dan mengancam. Cepat serahkan atau dia mengangkat tongkatnya dipukulkan ke arah kepala Bagawan Sidik Paningal. Melihat ini Sutejo tidak mempunyai pilihan lain. Tentu saja dia memberatkan keselamatan gurunya daripada pecut bajerakirana itu. Akan tetapi dia agak ragu. Dia tahu bahwa paman gurunya itu adalah seorang yang beratak tidak baik, bagaimana kalau nanti menipunya setelah menerima pecut lalu tidak mau membebaskan gurunya? Berjanjilah dulu untuk membebaskan Bapak Guru sebelum aku menyerahkan pecut ini katanya. Aku berjanji kata Bagawan Jaladara dan dia memberi isarat kepada Kiwarok Petak untuk menerima pecut itu. Kiwarok Petak menghampiri Sutejo dan mengulurkan tangannya. Terpaksa Sutejo menyerahkan pecut yang segera diterima oleh Kiwarok Petak dan diserahkan kepada Bagawan Jaladara. Seng Bagawan senang sekali dan dia menerima sambil tertawa, kemudian didorongnya tubuh Bagawan Sidik Paningal sehingga jatuh tersungkur. Bapak Sutejo lari menghampiri gurunya dan merangkulnya. Sutejo, engkau keliru, tidak seharusnya, engkau menyerahkan pecut bajerakirana kepadanya, kata Bagawan Sidik Paningal terengah-engah. Akan tetapi Bapak. Rampaslah kembali perintah Bagawan Sidik Paningal sambil menahan rasa nyeri di dadanya. Mendengar ketegasan dalam suara gurunya, Sutejo tidak berani membantah lagi. Dia bangkit berdiri perlahan-lahan dan memandang kepada Bagawan Jaladara yang memegang tongkat di tangan kirinya dan pecut bajerakirana di tangan kanan. Sutejo, aku pemegang pecut sakti bajerakirana sebagai murid perguruan Jatikusumo, berlututlah engkau bentak Bagawan Jaladara sambil mengangkat pecut itu ke atas. Akan tetapi Sutejo memandang dengan metu bersinar penuh kemarahan. Aku tidak pernah menjadi murid perguruan Jatikusumo, katanya. Bagawan Jaladara, kembalikan pecut itu kepadaku akan tetapi Bagawan Jaladara berdiri di antara tiga orang temannya dan empat orang itu telah siap dengan senjata masing-masing. Bagawan Jaladara sendiri memegang pecut bajerakirana dan tongkat hitamnya. Tumenggung Janur Mendo juga sudah menghunus sebatang keris pemberian Adipati Wirosobo, yaitu Pusaka Jalu Sarpo. Kiwarokpetak memegang sebatang golok besar dan Kibakakroda memegang sebatang keris pula. Mereka siap untuk mengeroyok Sutejo. Sutejo mengerti bahwa dia berhadapan dengan empat orang lawan yang tangguh. Akan tetapi dia sudah marah dan sama sekali tidak merasa jerih. Cepat dia melolos kain pengikat kepalanya dan dengan pekek melengking tinggi dia sudah menerjang ke depan, kain pengikat kepala itu diputar berubah menjadi gulungan sinar biru dan dia langsung saja memainkan senjata itu dengan Aji Sihung Nila. Hebat bukan main serangannya ini, mendatangkan angin bergelombang karena dia mengerahkan tenaga saktinya yang dia dapatkan dari kakek gurunya. Empat orang lawannya menggerakkan senjata menyambut, akan tetapi keempatnya terhuyung ke belakang oleh sergapan angin serangan yang amat dasyat itu. Empat orang itu terkejut sekali dan bagauan jala darah menjadi khawatir. Pembantu yang dapat dia andalkan adalah Tumenggung Janur Mendu. Tumenggung ini agaknya merupakan satu-satunya orang di antara mereka yang akan mampu menandingi Sutejo. Akan tetapi pada saat itu Seng Tumenggung sudah menderita luka dalam akibat adu tenaga melawan bagauan sidik paningal tadi sehingga tentu saja gerakannya menjadi kurang kuat. Maka, bagauan jala darah lalu mengamuk, mempergunakan pecut pusaka di tangannya yang merupakan senjata ampuh sekali. Tar-tar-tar pecut sakti bajerakirana meledak-ledak di atas kepala Sutejo. Pemuda itu tidak berani mempergunakan kekebalan kauweco untuk menyambut pecut yang amat tampuh itu. Terpaksa dia mengelak dan kadang menangkis dengan kebutan kain pengikat kepalanya. Akan tetapi setiap kali ujung kain bertemu ujung pecut, kain itu robek ujungnya. Ujung pecut bajerakirana itu seolah mengeluarkan api atau kilat yang luar biasa panas dan tajamnya. Sementara itu, biarpun sudah terluka dalam, ilmu silat tumengung janor mendomasi amat kuat. Keris pusaka jalu serpo di tangannya jaga berbahaya bukan main karena keris ini mengandung racun yang ampuh. Kiwarok petak dan bakak roda juga merupakan dua orang awan yang kuat. Akan tetapi pada saat itu, Sutejo sudah tidak memikirkan keselamatan diri sendiri, bahkan dia sudah melupakan pecut bajerakirana. Yang teringat olehnya hanya bahwa gurunya telah terluka parah oleh orang-orang ini dan dia bertekad untuk membalas. Maka sepak terjangnya menggiriskan dan amukannya seperti seekor naga terluka. Kain pengikat kepala itu berubah menjadi segulungan sinar kebiruan yang dasyat sekali. Baru angin pukulannya saja menyambar-nyambar ganas, didukung tenaga dalam yang diwarisi dari resi limut manik, didorong kecepatan gerak Aji Harina Legawa yang membuat tubuhnya berkelebatan seperti bayang-bayang. Terang. Terak kiwarok petak dan ki bakak roda terhuyung ke belakang. Hampir saja golok dan keris mereka terlepas dari tangan ketika bertemu dengan ujung kain, kemudian gelombang sinar hitam itu menyambar ke arah dada bagawan jaladara dan sebatang kaki mencuat dan menendang ke arah perut Tumungung Janur Mendo. Begitu hebat serangan ini sehingga bagawan jaladara cepat melompat ke belakang, demikian pula Tumungung Janur Mendo membuang diri ke belakang sambil berjungkir balik sehingga terbebas dari tendangan berputar itu. Bagawan jaladara menjadi kecut hatinya. Tumungung Janur Mendo tidak dapat diandalkan lagi dan pemuda itu mengamuk sedemikian hebatnya. Pecut pusaka sudah berada di tangannya, maka tidak menguntungkan kalau dia terus menyerang pemuda perkasa itu. Dia lalu berseru dengan nyaring. Mundur dan dia sendiri melompat ke atas punggung kudanya. Perbuatan ini dicontoh Tumungung Janur Mendo. Kiwarok dan Ki bakak roda. Bagaikan berlomba, membalapkan kuda mereka dan pergi meninggalkan tempat itu. Dalam kemarahannya Sutejo hendak mengejar, akan tetapi dia teringat akan keadaan gurunya, maka ditahan niatnya untuk mengejar dan dia berlutut di dekat gurunya. Diangkatnya tubuh gurunya dan dibawa masuk ke dalam pondok. Setelah merebahkan tubuh Bagawan Sidik Paningal ke atas dipan, Sutejo memeriksa tubuh gurunya dan dia mendapat kenyataan bahwa gurunya memang menderita yang parah. Napas gurunya terengah-engah dan dia menahan rasa nyari yang hebat, wajahnya pucat sekali. Bapak, biarlah saya berusaha mengobati dengan pengerahan hawa sakti, kata Sutejo, siap hendak menempelkan kedua tangan di dada kakek itu. Bagawan Sidik Paningal menggeleng kepalanya dan menghela nafas untuk menegangkan pernapasannya. Tiada gunanya lah, Sutejo ku rasa, luka ku tidak dapat, disembuhkan lagi, bapak tenanglah, anger, usia berada di tangan yang widi, tidak ada yang disesalkan, sekarang dengarlah baik-baik, dengan hati prihatin karena merasa bahwa gurunya hendak meninggalkan pesan terakhir. Sutejo duduk di tepi depan dan mendekatkan mukanya agar dapat mendengarkan dengan baik. Pertama-tama akan ku pesankan tugas-tugas kewajiban untukmu, kata Bagawan Sidik Paningal dengan suara lirih dan terputus-putus. Karena hidup berarti memenuhi kewajiban-kewajiban. Tanpa adanya kewajiban-kewajiban hidup tidak ada artinya. Pertama, engkau harus berusaha untuk merampas kembali pecut sakti Bajrakirana. Pecut itu adalah pusaka keramat dari perguruan Jatikusumo, menjadi lambang keadilan dan penegak kebenaran. Kalau pusaka itu sampai jatuh ke tangan orang jahat dan dipergunakan untuk kejahatan, nama baik perguruan Jatikusumo akan tercemar. Engkau harus mendapatkan kembali pecut itu dan menyerahkannya kepada Bapak Guru Resilimut Manik atau para tokoh Jatikusumo. Dalam ini kakak seperguruan kubagawan sindu sakti di pantai Laut Kidul daerah Pacitan menjadi tokoh utamanya setelah eyang gurumu. Setelah itu, kewajibanmu yang kedua, engkau harus menghambakan diri kepada Kanjeng Sultan Agung, Seng Prabu Pandan Cokroku Sumo Raja Mataram, berbaktilah kepada negara dan bangsa, kulup. Karena itu merupakan kewajiban seorang satya sejati. Nah, sanggupkah engkau melaksanakan dua tugas itu saya sanggup, Bapak, jawab Sutejo dengan suara mantap. Sekarang soal kedua yaitu mengenai dirimu dan riwayatmu, berdebar rasa jantung Sutejo mendengar ini. Dia memang ingin sekali mendengar tentang riwayat dirinya, tentang ayah bundanya. Selama ini kalau ditanya, bagawan sidik paningal hanya mengatakan bahwa dia sendiri hanya mengatakan siapa ayah bundanya dan tidak memberi keterangan lebih jauh. Sekali ini agaknya di saat terakhir, gurunya itu akan membuka rahasianya. Berulang kali engkau menanyakan siapa ayah bundamu, Sutejo dan aku tidak berbohong ketika aku menjawab bahwa aku tidak tahu. Begini riwayatnya. Kurang lebih 20 tahun yang lalu, ketika aku merantau sampai di kaki gunung Anjas Moro, pada suatu pagi aku mendengar tangis seorang anak kecil di dalam hutan. Karena merasa curiga mendengar anak itu terus-menerus menangis, aku cepat memasuki hutan dan mencari dari mana suara itu datang. Kemudian aku melihat seorang wanita cantik berambut panjang, berusia kurang lebih 30 tahun, masih muda dan cantik, sedang duduk menangis dan ia memangku seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 3 tahun. Anak itulah yang menangis keras, sedangkan wanita itu hanya terisak perlahan saja. Kemudian wanita itu membentak, menyuruh anak itu diam. Si anak tidak mau diam bahkan menangis semakin keras. Tiba-tiba wanita itu menotok leher anak itu dengan dua jari tangannya dan seketika tangis itu terhenti, atau anak itu tetap menangis akan tetapi tidak mengeluarkan sedikitpun suara. Aku menjadi curiga melihat kekejaman wanita itu, dan wanita itu berkata, mengingat sakit hatiku terhadap orang tuamu, sudah sepatutnya kalau engkau kubunuh sekarang juga. Akan tetapi aku bukan orang sekejam itu setelah berkata demikian, ia memodong anak itu dan hendak melompat pergi, Sutejo mendengarkan dengan jantung berdebar-debar penuh ketegangan dan dugaan. Mudah. Saja menduga bahwa dialah kiranya anak berusia tiga tahun itu. Akan tetapi dia diam saja, menanti gurunya mengatur pernapasannya sebelum melanjutkan. Aku menghadangnya dan minta kepadanya agar ia melepaskan anak yang kusangka diculitnya itu. Ia menjadi marah dan menantangku, menanyakan namaku dan juga mengakui dirinya seorang wanita bernama Kane Lasmi. Kami bertanding dan harus kuakui bahwa ia merupakan seorang lawan yang amat tangguh. Dengan susah payah akhirnya aku dapat mengalahkannya dan ia melarikan diri meninggalkan anak itu. Dan anak itu adalah, sayalah anak itu, bukan, bapak tanya Sutejo penuh geirah. Benar, engkau anak itu. Aku membebaskan engkau dari pengaruh totokan yang membuat engkau tidak dapat bersuara. Engkau menyebut namamu Sutejo, maka ku beri nama Sutejo. Ada dua buah tanda ku dapati pada dirimu. Pertama adalah ini. Bagawan Sidik Paningal mengambil sebuah benda dari saku jubahnya dan memberikan benda itu kepada Sutejo. Dengan tangan agak gemetar karena terharu Sutejo menerima benda itu. Itu adalah sehelai kalung emas dengan mainan yang indah sekali berbentuk seekor naga berwarna putih, terbuat dari gading terukir. Benda ini ku temukan tergantung di lehermu. Entah itu hanya mainan biasa ataukah ada artinya, akan tetapi sedikitnya itu merupakan tanda ketika engkau ku temukan. Pakailah kalung itu, Sutejo. Sutejo mengenakan kalung itu di lehernya dan apakah adanya tanda kedua? Bapak tanda kedua adalah sebuah tembong di punggungmu. Sebesar tiga buah jari tangan tembong itu tidak hilang sampai sekarang dan dapat menjadi tanda bagimu. Mereka yang menjadi ayah bundamu tentu masih ingat akan adanya tembong di punggungmu itu, Sutejo mengangguk-angguk. Tidak banyak memang untuk dipakai mencari ayah ibunya, akan tetapi setidaknya ada tanda-tanda itu. Satu-satunya jalan bagimu untuk mencari orang tuamu, tiba-tiba pertapa itu-itu terhenti bicara dan napasnya semakin terengah-engah. Ternyata dia telah terlalu banyak mengerahkan tenaga untuk bicara sejak tadi. Mukanya pucat sekali dan napasnya tinggal satu-satu. Sutejo memandang dengan gelisah. Sudahlah, Bapak, harap jangan memaksa diri banyak bicara, katanya walaupun sebetulnya dia ingin sekali tahu apa yang akan dikatakan selanjutnya oleh gurunya itu. Akan tetapi bagawan sidik paningal menggeleng kepala, menggigit bibirnya dan memaksa dirinya bicara. Koma kau, carilah kain lasni, ia tahu, siapa, orang tuamu, Sutejo, sesudah aku mati, kuburkanlah, aku sudah mantap, merasuk agama, baru. Agama Islam kakek itu memejamkan kedua matanya, mulutnya. Tersenyum dan napasnya tinggal satu-satu. Sutejo mendekatkan mulutnya di telinga gurunya dan berbisik dengan hati terharu. Bapak, sebutlah nama yang widi Allahu Akbar. Allahu Akbar, laylah ailalah bagawan sidik paningal menghembuskan napas terakhir dengan nama Tuhan di bibirnya. Sutejo dengan khidmat menggunakan jari tangannya untuk merapatkan metode dan bibir gurunya. Barulah dia melepas perasaan hatinya dan menangis mengguguk di samping jenazah gurunya. Guru ini baginya juga merupakan pengganti orang tuanya, sahabatnya dan pembimbingnya. Kurang lebih 20 tahun dia tidak pernah terpisah dari gurunya dan sekarang dia ditinggal mati. Setelah puas menangisi kematian gurunya, Sutejo lalu duduk termenung. Masih ternih yang pesan terakhir gurunya agar dia memenuhi kewajiban-kewajibannya. Hidup memang tidak ada artinya tanpa adanya kewajiban-kewajiban itu. Kewajiban sebagai seorang murid yang menaati pesan terakhir gurunya, dia harus merampas kembali pecut sakti Bajra Kirana dan mengembalikan kepada eyang gurunya walaupun eyang gurunya pernah menyatakan bahwa pecut sakti itu diberikan kepadanya untuk dipakai membela mataram. Kewajiban sebagai seorang anak membuat dia harus mencari keterangan tentang orang tuanya. Dia harus mencari wanita yang bernama Kein Lasmi, yang menurut gurunya dahulu menculik dia dari orang tuanya. Hanya Kein Lasmi seorang yang akan dapat memberitahu kepadanya siapa adanya ayah bundanya. Dia akan mencari tokoh sakti itu sampai dapat ditemukan. Setelah memenuhi dua kewajibannya ini dengan tuntas, barulah dia akan memenuhi kewajibannya sebagai seorang kawulomataram, yaitu menghambakan diri kepada kanjeng Sultan Agung, untuk membelan usaha dan bangsa. Gurunya pernah memberi wajangan bahwa dia harus menjadi seorang manusia utama yang seutuhnya, yakni yang memenuhi semua kewajibannya sebagai manusia. Apa artinya menjadi seorang satria yang baik kalau dia tidak menjadi seorang anak yang baik? Apa artinya menjadi anak yang baik kalau dia tidak menjadi seorang kawuloh yang baik? Kebaikan ini harus meliputi seluruh kehidupan, bukan hanya sebagian saja. Kebaikan harus berada pada sumbernya, seperti matahari yang cahayanya menyinari semua perbuatan dalam kehidupannya. Setelah hatinya tenang, Sutejo lalu mengubur jenazah gurunya di belakang pondok, di bukit kecil. Setelah itu, dia berkemas, dibawanya pakaiannya yang tidak banyak dan sederhana, kemudian dia meninggalkan pondok, mulai dengan perantauannya. Dia tidak tahu harus mencari kain lasmi kemana, akan tetapi dia tahu kemana harus mencari pecut sakti bajra kirana, yaitu ke Kadipatan Wirosobo. Dia harus berhati-hati karena di Wirosobo terdapat banyak orang pandai yang pasti akan menyambutnya sebagai musuh. Bukit itu disebut bukit ular, bukan karena bentuknya seperti ular, melainkan karena di bukit itu terkenal banyak ularnya. Ular yang besar seperti pohon kelapa sampai yang kecil sebesar kelingking. Akan tetapi yang kecil itu bahkan lebih berbahaya daripada yang besar karena ular, ular besar sebangsa. Ular sawah kembang itu tidak akan menyerang orang bila tidak sedang kelaparan, hanya berdiam di guha-guha atau melibatkan dirinya di batang pohon. Sebaliknya, ular sebesar kelingking seperti ular welang dan sebangsanya itu mudah menggigit kaki orang yang tanpa sengaja menginjaknya dan gigitannya merupakan taring maut. Sekali gigit dapat melayangkan nyawa manusia.